Hai wakai welcome back ya ke konten Genshin Impact saya kembali lagi dengan Furina ya dan pada kali ini dengan si Tepos ini kita akan membahas ya nggak bahas saya mau sedikit mengupdate progress karakter furina saya jadi saya kan baru dapet ini kan minggu yang lalu jadi saya pengen meng-upgrade maksudnya meng-update progress saya guys ya terutama nanti juga buat apa yang mau saya gunakan pada furina ini setelah saya cek-cek di akun para sepuh-sepuh itu jadi saya sudah memutuskan full apa yang mau saya buat jadi ini salah satu ini salah satu contoh aja jadi kalian bisa meniru ini ataupun juga bisa langsung ke akunya para sepuh-sepuh sepuh Genshin itu aja aja untuk melihat lebih karena saya enggak akan jelaskan secara detail karena saya itu enggak ngerti sebenarnya itu biasa aja gitu nah itu enggak goblok-goblok banget tapi enggak pinter-pinter banget jadi oke jadi ini masih progress jadi nanti rencananya saya mau pakai Paboni Sword karena dia itu termasuk karakter yang juga membutuhkan burstnya aja jadi bersih itu cukup berperan penting dalam furina ini dan dia itu perlu juga energi recharge itu yang lumayan gitu jadi enggak dikit tapi lumayan jadi untuk konsisten melakukan melakukan burstnya dia itu butuh yang namanya senjata energi recharge ataupun itu kan bisa tukar misalkan pakai ininya pakai senjata yang lain senjatanya furina sendiri nanti mungkin bisa negasinya misal belum terpenuhi karena nanti bisa saya bisa pakai energi recharge ya jadi untuk hitung-hitungnya kan bisa lihat parah busuk itu guys ya saya cuma sedikit menjelaskan aja lalu untuk artifact ini artifact saya yang jelas pakai golden drop ini masih belum saya build semua karena saya masih bimbang karena ya enggak enggak bagus banget tapi enggak jelek banget guys ya jadi saya masih naikin itu masih was-was gitu misalkan ini aja guys ya jadi yang jelas ini kan nah gini dari sini eh dia pokoknya itu kalian fokus ke energi recharge sama HP guys ya HP itu karena demiknya itu dari HP sama kredemik kita pasti kan kita enggak perlu tanya lagi jadi yang penting itu HP kredemik kredet HP energi recharge gitu guys pokoknya guys jadi ini saya punya kredemik kredet kreditas ini masih 8 belum saya naikin karena eh naikin kreditas dua kali sih jadi harusnya sih oke tapi nanti saya coba farming lagi siapa tahu ada yang lebih bagus nanti saya pakai yang bagus itu terus ada yang ini dia saya punya kredemik kredet ini juga lumayan masih level 8 juga betul-betul ada energi kreditas gak ada HP ini yang buat saya agak was-was juga eh almat almas teri di furina gimana aja penting gak alamat momentel pak stresi harusnya tetapi penting tapi kayaknya sih lebih penting HP Makanya saya terlalu as-was buat naikin ini juga udah ingin yang jelas saya Pak mau pakai HP jadi MP3 ketor dmk biarpun enggak enggak ada kreditas is Oke yang penting ada kita di demik ini nanti mau saya naikin juga masih level 4 kes banyakannya ada sama attack flight takut saya lalu yang ini kalian bisa pakai HP HP ataupun juga hidro damage bonus tapi para kusep itu bilang pakai aja HP nggak pakai HP karena demiknya juga dari HP jadi makin mantap oh itu satu lagi saya sentuh tadi saya akan juga kalian bisa kasih opsi energi charge misalkan kalau kalian itu energi charge isu banget pertama di tim yang misalkan dia itu cuma solo yang perlu energi energi charge tinggi kalian bisa pakai energi charge kalau saya ikan mau pakai HP aja karena kemungkinan kan nanti akan bawa satu hidro lagi misalkan jalan untuk ataupun misalkan kalian ada opsi healer kalian bisa pakai kokomi ataupun yang jelaskan dia ini bergantung sama karakter healer kayaknya terus yang terus yang ini tadi yang sirkliknya kalian bisa pakai kredit atau kredit demik pastinya jelas ini ada HP lumayan ini nanti mau saya naikin juga tapi masih masih kurang perfect tapi enggak papa nanti akan saya naikin guys ini cuma progress sedikit progress saya cek ya konstilasi ya menurut saya fitu play nanti mungkin mau saya 996 mungkin ya 699 ataupun nanti mungkin crown juga bisa guys antara mungkin elemental skill atau nggak elemental brush nanti saya mau searching dulu kayaknya elemental skill ya karena dia kan elemental skill nya kan tapi dia juga nggak bisa ah sudahlah nanti aja yang penting 699 dulu lagi 699 udah pasti ya jadi kayak gitu nyatanya ada yang lain bangkan bisa aku saya sih saya punya ini ya nggak punya jatah kalau kalian lihat saya nggak punya jatah bagus guys nyata bintang 5 saya nggak punya guys ya makanya saya sebagai free-to-play tuh ya us pakai yang ada javavonius dapat favori sword yaudah kita pakai favori sword nggak perlu yang terlalu wow tapi yang penting adanya yaudah kita pakai karena favoris itu juga satu rekrek rekomennya apalagi kalian punya dua favoris di tim kalian nanti elemental brush nya itu pasti itu lebih lebih bisa terjaga guys ya nah ini salah ini adalah kurina saya yang bisa dibilang masih belum belum tanggap ya belum belum pernah saya buat di party manapun tapi saya masih masih naikkan terus terutama masih senyata ini masih 70 terus kalian tanya juga masih kopong seperti dengkul kalian lalu untuk tim yang mau saya pakai kan gajah sebenarnya sih saya enggak punya healer gajah jadi misalkan kalau disuruh nge-team dengan kurina pakai apa bang kurinanya bang dengan komposisi tim saya sekarang karakter yang begini nggak jatuh kan ada kurina ada satu healer healer tim healer tim pastinya ada sih yaw yaw pasti gajah nah saya cuma punya ini guys healer healer yang bisa nge-brush ada lagi sih jian sih guys jian juga bisa punya jian guys ataupun bisa pakai tapi jiannya belum aku build guys ini juga bisa guys nah misalkan pakai jian nih ini juga bisa banyakan orang-orang pakai jian guys nggak ada yang pakai yaw yaw jadi mungkin saya nanti bisa nge-brush juga tapi kayaknya enggak dulu saya mau pakai yaw yaw kata yaw yaw itu juga lumayan banget gajah terus eh mungkin nanti kita pakai yelan 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 sama ini hyperbloom dong guys ini ini hyperbloom guys ya aku belum pernah nyoba tapi mungkin nanti akan kita coba gajah tim ini gajah tim hyperbloom furina aja nanti mungkin di di itu gajah video saya nanti mau coba karakter ini ya ataupun mungkin nanti kita bisa kita geser sini guys kita coba build karakter yang jelas kan kalau furina itu butuh satu karakter healer gajah healer yang bisa nge-heal tim jadi mungkin nanti saya akan nge-heal tim lagi mungkin nanti saya akan nge-heal tim lagi mungkin nanti nanti kita bisa pakai kan yelan juga lalu satunya nanti siapa coq satunya enggak punya gajah tim satunya guys ya masa jangan sih nggak mungkin lagi jadi kemungkinan terbaiknya sih memang tim terbaiknya nge-heal di tim ku sih oh idemnya kita kurang dong kalau kayak gini aja hmm atau mungkin ini kita pakai ini nah ini juga bisa guys tim hyperbloom ini tapi kalau kata yang sepusi siapa namanya furina itu kurang konsisten dalam ngasihkan biji bloom nggak kayak yelan ataupun juga si siapa namanya si singcu dulu guys ya ah kita coba antara ini ataupun ledanya diganti sama ya lagi di video saya selanjutnya oke saya cukup sekian dulu guys video kali ini aja jadi itu tadi sekedar build yang track-track dari furina saya progress dari furina saya masih belum sempurna masih belum itu masih progress karena juga masih baru dan banyak sekali yang perlu di grinding juga jadi tetap step by step guys oke saya cukup sekian dulu video pada kalian guys ya Happy Kens stereotypek Happy Furin Tepos, bye